Di video kali ini saya akan memasak bihun goreng tanpa kecap, ini enak banget dan juga gurih Untuk bihunnya disini saya pakai 4 keping bihun jagung, lalu saya rebus dulu bihun jagung ini di air mendidih Direbus sampai bihunnya mekar Sesekali dibolak-balik seperti ini agar matang bihunnya merata, supaya tidak menggumpal juga Jangan kelamaan, nah seperti ini sudah matang ya, kemudian saya angkat dulu Lalu saya pindahkan dalam wadah dan langsung saya siram dengan minyak goreng atau minyak sayur Kemudian saya aduk-aduk seperti ini supaya tidak lengket ya teman-teman, jadi nanti tidak menggumpal bihunnya Sisihkan, disini ada 1 biji wortel parut yang kecil, saya parut supaya nanti lebih bagus warnanya 3 siung bawang merah, lalu saya iris-iris dulu bawang merahnya Lalu ada 6 biji cabai, ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit, lalu saya potong serong seperti ini Kalau suka lebih berdas, boleh ditambahkan lagi ya teman-teman cabainya Bahan selanjutnya ini ada sekitar 5 batang bawang pre dan 1 tangkai seledri Lalu saya potong-potong dulu seperti ini Seledri-nya juga saya potong-potong Dan bagian batang bawang pre ini saya potong lebih kecil karena nanti akan diikut ditumis supaya lebih wangi Untuk sayurannya ini ada 2 biji wortel kecil, kemudian saya potong korek api atau berbentuk julien seperti ini Sayuran lainnya ada kubis Ini saya pakai sekitar 5 lembar, kemudian saya potong-potong lebih kecil Saya pakai juga 1 butir telur Nah untuk bumbu halusnya disini ada 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih dan 2 butir kemiri Lalu saya haluskan dulu Oke dan ini sudah halus, kemudian saya sisihkan Sekarang saya panaskan minyak Lalu saya orak-arik dulu 1 butir telur tadi Jika sudah matang disisihkan Lalu saya tuang kembali minyaknya Minyaknya sudah panas, saya tumis bawang merah dan batang bawang pre tadi sampai matang dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi Ini sudah wangi, lalu saya masukkan bumbu halusnya Kembali lagi saya tumis semuanya hingga matang bumbu halusnya ini Nah ini bumbu halusnya sudah matang, lalu saya masukkan wortel parutnya Tujuannya pakai wortel parut ini teman-teman supaya warna biunya nanti lebih cantik Lalu saya masukkan wortel yang diiris-iris dan juga cabai potongnya Kembali lagi saya oseng-oseng supaya wortelnya ini sedikit layu Nah ini sudah mulai layu Dan disini saya tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kering Saya aduk-aduk kembali Nah sekarang sayuran selanjutnya saya masukkan saja yaitu kubisnya Lalu saya oseng-oseng kembali kubis ini agar segera layu Ini kelihatan banyak ya teman-teman Kubisnya karena belum layu Nah seperti ini sudah layu langsung saja saya masukkan bihunnya Dan saya masukkan juga telur yang sudah diorak-arik tadi Garam dan juga kaldu ayam Oke sudah masuk Langsung saja saya aduk semuanya atau dicampur semuanya Diaduk-aduk Agar bihunnya ini tercampur dengan bumbu-bumbu yang ditumis tadi dengan sayurannya Ini saya aduk-aduk cukup lama supaya bihunnya ini merata ya Saya percepat videonya Diaduk-aduk terus sampai semuanya benar-benar tercampur Bumbu tadi meresap ke dalam bihunnya Jadi buat yang tidak suka dengan rasa kecap teman-teman Boleh masak bihun tanpa kecap seperti ini Rasanya tetap enak juga Dan ini saya tambahkan kira-kira setengah sendok makan saus tiram Supaya lebih gurih lagi ya teman-teman Lalu saya aduk kembali agar saus tiramnya tercampur merata Bihun jagung seperti ini teman-teman Teksturnya kokoh ya Walaupun diaduk-aduk seperti ini tidak gampang hancur Diaduk terus sampai benar-benar tercampur merata ya Dan ini sudah tercampur merata Langsung saja saya cemplungkan daun bawang pre dan juga seledrinnya Nah kembali lagi saya aduk-aduk agar bawangnya ini juga tercampur merata dan juga matang Diaduk terus Sebelum diangkat jangan lupa juga dicicipi apakah rasa garam dan juga kaldu ayamnya sudah pas Dan tadi saya cicipi rasanya sudah pas Oke dan ini bihun gorengnya teman-teman sudah matang ya Kemudian saya pindahkan dalam piring saji Meskipun tanpa kecap ini rasanya benar-benar gurih banget teman-teman Oke terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video kali ini Bihun goreng tanpa kecap tapi tetap gurih banget Ini saya tambahkan lagi bawang goreng supaya lebih gurih Buat yang mau re-cook silahkan ya teman-teman Karena ini benar-benar gampang Simple Bumbunya juga sangat sederhana Terima kasih buat yang menonton Kalau mau boleh di share juga Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya